bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selanjutnya kita unboxing dari KUKE KUKE nah ini isinya KUKE Store ya stand stand apa tadi stand holder ya wah tuh ya pakai itu nggak bisa pakai ini nah stannya begini nih berdiri kita cek ya sama nggak nih sama yang digambar di video sih maksudnya Oh gitu cara ngerakitnya Oh gitu Oke ini yang bawahnya pemberat nih nih dan emang ya nggak berat banget sih nah itu klemnya tuh atau holdernya tuh holder u kayak gini nah bisa dihorisontalin ini cuman deh handphonenya Apple ya saya nggak punya Apple handphonenya saya handphone jadul tuh ya bisa sambil nonton buat nonton maksudnya Oke kita cek ininya iklannya tuh ya kayak gitu ya ada tiga tinggian 123 ini bisa dirotasi dan ini bisa diliterukan bisa diputar sesuai keinginan dengan pemakaian yang mudah dan praktis 360 oh bisa di lentur-lenturkan fleksibel 270 handholder edge stable nya tingginya 25-35 lumayan lah ya stable ada counterweight nya ada pemberatnya ya nih bawahnya rotatable bracket ya bisa di horizontal bisa vertikal nah kayak gini tuh Hai nah ini tiga mode tingginya nih pendek sedang tinggi nah ini vertikal horizontal terus nah ini sama habis udah 10.000 terjual harganya kemarin lima ini sekarang maksudnya sekarang 5788 kemarin saat transaksi itu juga sama 5788 tapi saya hanya bayar 3817 karena saya pakai voucher shopee dan pakai koin bayarnya ya vouchernya cuma 800 800 ya dikit banget kayaknya dari live ya nggak tahulah lupa nah ini untuk ngegantiin kayaknya sih untuk ngega sorry sorry ini beli untuk anak saya ya dia kadang suka bikin video-video eh apa sih tutorial juga yang yang ininya yang handphonenya tuh dia harus begini gitu ya ya harus vertikal begini nih ya kalau saya kan biasanya begini doang ya dia begini Oke kita mulai unboxingnya udah 3 menit baru mulai cuy ini pakai gini sih cukup sih enak nih kayaknya ya dia enggak dipencet-pencetnya itu enggak enggak kabur ya karena ini berat kayaknya lebih berat dari yang ini nih Wah kalau untuk nimbang beratnya kita harus siapin timbangan dong ya sebentar saya ambil timbangan ini timbangan dapur aja ya kotor ya karena menangkap di dapur sih nih Oke dari ku ke store silahkan mencari nama tokonya atau hubungi nomor ini untuk pembelian dalam kuantiti ya ini kok nomornya 018 ya oke Oh ada gambarnya cuy Oh iya Hai tuh ada gambarnya ya Hai loh keren lu ini softwarenya Iya kalau yang lainnya biasanya cuma biasa gitu ya walaupun ini pakai software pihak ketiga kan nah yang untuk ngurangi stok di gudangnya dia ya tapi disini ada gambarnya nih saya baru nemu nih software seperti ini mantap ada tulisan nomor 9 Hai nah kemarin juga ada tulisan tuh di stempel tuh meja 9 berarti dia ada meja packingan ke-9 Oke langsung saja nuk bedad folder kita buka bagian luar menggunakan bubble ya seperti biasa nih kayaknya ada kardus bawaannya tuh malah nggak ada ya ya ada deh warnanya biru kuka store ini banyak ya barang-barangnya kita lihat ada 1300 barang dan 100% cat dibalas tapi kenapa gambarnya gambar mikrofon ininya kita buang dulu ininya tuh vokal mikrofon mikrofon stand Oh iya ada macem-macem ya sebenarnya mikrofon stand juga perlu ya untuk di mimbar gitu mimbar Jumatan oke satu wah agak ini nih uh uh ada lagi kan kosong-kosong Oke kita taruh sono ya ininya Hai terdiri dari ya ini apaan cuy Hai karet gitu tadinya yang dikaretin gitu ya Nah ini ada bolnya nih biasanya Oh boleh begini doang ya Hai jadi enggak seindah yang ada di video ya ini warnanya warna lama ya Oke nah ini pemberatnya nih atau counterweight ya kita lihat isinya ya dalamnya batu atau semen biasanya Hai nih susah bener Hai tuh semen ya batu Oh no Oh ya semen keras Oh udah ada penguncinya Makanya keras Tuh Ada empat penguncinya Nah Tiga deh Jadi dia ditaburin Nah ini semacam mangkoknya Cuman ini nanti posisinya dibalik Ini nanti adanya di bawah Ini jadi mangkoknya begini Ditaburin semen Nah semennya mengeras Kemudian ditutup sama ini Dan nutupnya itu Kayaknya gak bisa ketukar Coba kita cek Kita tutup lagi ya Udah tau kan dalamnya seperti ini Kita tutup Eh bisa deh Yang penting Masuk ke lubangnya Oke beratnya kita cek Beratnya mungkin beda-beda ya Karena kan naruh semennya juga random ya Nol Oke 244 ya Sekitar seprapat lah ya 244 gram Ya seprapat Nah sekarang kita rakit Ada tiga Ini dimana nih Begini tah Gila-gila Nah tadi cara ngerakitnya Coba kita perhatikan Begini Kayak begini deh Begini ya Ini taruh disini nih Ini masingin dulu Ini ada Serpihan Ininya ya Oh itu udah mulai tuh Ini Semacam Apa Sisa Catakan Nah Kayak gini kan Nanti ukurnya nanti aja ya Dia ulirnya Ulir Ulir Deratnya Besar ya Jadi Enak ya Ini plastik ya Bukan besi Disini Gak ditulis ya Bahannya Bahan dasarnya apa Yang pasti plastik lah ya Harga 5.000 Bahan plastik Material kokoh ABS kuat Bisa digunakan Untuk HP max 7 in Berputar 360 Mantap Oke Setelah itu Ini Disini Eh disini Begini ya Kita masukin Ininya Ini ke bolnya ini Ya bol itu Kayak semacam bola Atau lingkaran Kita paksa aja Begini Supaya bisa diputerkan Nah ini untuk Pengerasnya gitu Pengerasnya gitu Pengerasnya gitu Nah ini kan posisi Untuk Apa namanya Vertikal Eh sorry Sorry Horizontal Ini kan posisi Horizontal begini Kita tes Eh enggak Kita pasang dulu ya Disini ya Nah ini ada ulirnya lagi nih Tuh ada drat Untuk disini Nah dratnya Enggak boleh miring Kalau miring nanti Tiangnya juga miring Pelan-pelan aja Tuh ada feelingnya ya Dia karena kalau miring Diputernya dia keras Kayak busi itu kan Kayak busi itu kan Busi itu kalau Masangnya asal-asalan miring Nah itu Bisa ulirnya bisa ini Copot ya Mungkin copot sih Apa Dratnya rusak ya Nah ini keras nih Tuh Lebarnya Lebar hp-nya Enggak bisa Hp yang tebal-tebal Atau Lampak Pake casing Apa nih Apa sih ini plastiknya ini Kalau dipasang Kayaknya gak Gak muat ya Jadi mesti Tanpa casing Atau tanpa Casing tambahan Jadi polos Nah ini panjangnya Oh atas bawah bisa dinaikin ya Ini yang bawah nih Yang atas nih Puter kayak gini Ini untuk vertikal Bukan panjang maksimal Berapa tadi Oh gak susah ngukurnya ya Ini kita ukur ya Wah susah deh Pokoknya Kurang lebih Kita hitung bagian dalamnya doang ya Ini kan belum ditarik nih 6 cm ya Kalau ditarik Waduh susah juga ya Caranya Nariknya gimana ya Nih Nih kita tahan ya Nih Dari sini Kesini 8 ya 8 Alalala Kejepit Sekitar Sekitar 10 lah ya Gak sampai lah 10 lah Sekarang kita Timbang lagi nih Ini Beratnya ya Kita taruh di timbangan Nah jadi 300 300 pas banget cuy Oh baterai gue habis Tuh Tuh pas banget 300 Walaupun itu timbangannya Enggak aktual Sekarang kita tes Sesuai dengan iklannya Dites Kita Eh ini timbangan Tidak dulu coy Uh mantap Yah kok turun Ini harus dikencengin ya Ini dia ngencenginnya Pake obeng sih Tuh Nah gini Tapi turun Oke obeng Obeng-obeng plus Dia bisa kesini Tuh Nah kan yang diinginkan Anak saya tuh Begini Posisinya Tuh Jadi dia Sambil melihat Sambil Memelihat Videonya Gitu ya Bisa untuk Yah 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 Ini harus rusak Soalnya Ini Apa Screwnya Screw ini sih Plastik Ya Wah Nanti harus diganti Ini Pake screw Yang bukan Plastik Tuh Gini Tuh Tapi gapapa Ini udah kuat Ini posisinya Seperti ini Yang anak saya inginkan Tuh Jadi Kayak semacam Apa ya Bilangnya Tidak begitu Masih goyang Tuh Ini goyang Apa Karena Bebannya Bebannya Berat kesana Ya Jadi Dia goyang Di sebelah sini Tuh Ya Tadi tambahin ini Tuh Ganjel Jadi Tidak goyang Masih goyang juga Sih Ya Yang minimal Kan Sudah Terjadi Sudah Bikin Kalau Ditaruh Ditaruh Vertikal Berarti Kan Harus Dinaikin Ini Vertikal Horizontal Horizontal Vertikal lagi Kita lihat Sopi Dia Tidak gerak Gini Tidak Tidak Ngeglosor Ke belakang Mantep Walaupun Masih goyang Malum Tingginya Belum Tingginya Ini Paling pendek Kayaknya Nah Ini Kalau Tingginya Mau Di Ini Di Adjust Itu Ini Dibuka Dulu Yang Tengah Yang Ini Baru Dinaikin Nah Mentok Jangan Tarik Kenceng Kenceng Tarik Kenceng Kenceng Malah Terlepas Nanti Ini kan Standnya Dari Plastik Goyang Tingginya Seperti Ini Wah Lumayan Tinggi Kita Ukur Tingginya Berapa Mana Cara Melukurnya Kalau Durasi Kepanjangan Skip Aja Ya Kita Ini 40 Ya Ini GTE Kita Lepas Dulu Seperti Seperti Ini Cikrik Turunin Dikit Dari Lantai Sini Dari Lantai Sini Ke Sini Sekitar 34 Ya 34 Dari Dari Bawah Lantai Kesini 34 34 Kurang 33 33,5 Ini kan Bisa Didongain Lagi Tapi Kalau Dari Sini Atas Itu 32 31,5 Sampai Atas No Sampai Sonanya No No Ya Ini Yang Paling Panjang Tadi Kalau Pendek Paling Pendek Ya Gini Lagi Tuh Seperti Ini Mentok Ya Paling Pendek Itu 24 23,5 Ya Kalau Di Keatas Ini Kan Bukurnya Ujungnya Di atas Di atas Kakinya Di Pemberat Kalau Disini 23,5 Kalau Disini 21,5 Ya Nah Itu Tadi Disitu Di videonya Ada Tiga Percepatan Tiga Percepatan Tiga Ketinggian Itu Gimana Maksudnya Mungkin Gak Pake Ini Ya Gak Bisa Dilepas Coba Kita Cek Oh Ya Ini Maksudnya Yang Tengah Itu Bisa Naik Bisa Turun Ya Tetap Yang Paling Pendek Segini Ini Paling Tingginya Segini Ini Paling Tinggi Segini Oke 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 Paham Oke Cuy Bukan Tiga Percepatan Bukan Tiga Ketinggian Tapi Yang Paling Pendek Dan Bisa Diatur Sama Yang Paling Tinggi Begitu Cuy Nah Ini Bahan Materialnya Plastik Ya ABS Ini Ada Bursanya Disini Beratnya 300 Gram Oke Terima Terima Kasih Atas Kirimannya Kuka Demikian Hasil Unboxing Mohon Maaf Atas Durasi Yang Terlalu Panjang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi